Saya bekerja sebagai supir lintas. Setiap hari saya selalu menjamak sholat saya agar sampai tepat waktu. Ketika seseorang bersafar, maka ada beberapa rukhsah atau beberapa keringanan yang diberikan oleh Allah SWT. Di antara keringanan yang diberikan adalah dia diperbolehkan untuk menjamak sholatnya yakni menggabungkan sholat-sholat yang keempat rakaat seperti sholat maghrib dengan sholat isya, kemudian sholat zuhur dan sholat asar. Kemudian juga dia diperbolehkan untuk mengkosor, yakni memendekkan. Yang jumlah sholat empat tadi dijadikan dua. Misalnya sholat zuhur jadi dua rakaat, asar jadi dua rakaat, dan isya menjadi dua rakaat. Pernanya sebagai supir, dia melakukan perjalanan yang ingin ditempuhnya agar target bisa dicapai, maka dia menjamak sholatnya atau mengkosor sholatnya. Maka perbuatan ini diperbolehkan oleh syariat Islam. Ya, selama dia melaksanakan sholat tersebut. Bagaimana jika dia melakukan sholat setiap hari, maka insya Allah, Wallahu'alam tidak mengapa dia melaksanakan hal tersebut sebagai bentuk rukhsah dan keringanan dari Allah SWT untuknya. Hada, Wallahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.